Hai semuanya Selamat datang di youtube channel keluarga Batak Di Ini tanggal Hari tanggal 15 Itu tanda nya adalah tanggal gajian Gaji 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 Bagi 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 GORAN Di bulan Maret Agak sedikit berbeda Daripada bulan biasa-biasanya itu Kenapa Karena Dari jam waktunya itu Kebanyakan cuma 2 jam Dibandingkan biasanya itu Aku itu kerja bisa sampai 3 jam Aku dari suami bisa kerja sampai 3 jam Atau bahkan pernah sampai 4 jam Dan kali ini itu cuma 2 jam Begitu Dan pendapatannya pasti berkurang Ayo Ya abis kalau begini aku doang yang kena Jadi aku harus begini guys Nah Ini ngapain sih Nah jadi Ayo ayo cepat-cepat yuk Cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat Aku Pika Pika Hey Pika Tsu Kenapa Kenapa gajinya agak sedikit berbeda Karena biasanya itu Ada Iklan tambahan Yang harus Kita biasanya masukin Ke koran-korannya Dan itu Duit guys Tapi Semenjak Wabah virus Covid-19 ini merebak Banget di Jerman Dan Kita udah gak dapet kesempatan Untuk Masuk-masukin iklan itu lagi ke koran Makanya Pendapatannya agak berkurang Jamnya berkurang Begitu Makanya kita sekarang Mau ke Neheim Kita mau ke kantor pos Ini mau ke Hah? Mau ke Mau ke Mau ke Mau ke Wirmisten Nah Neheim Kalo kita mau ke Neheim ATM aku Itu dari Posbank Kota Neheim Ya Dan itu Itu cuma di Neheim Di daerah sini Yang terdekat Kalo misalkan Ngambilnya dari ATM Stefan Harus Bayar Administrasinya Itu 10% Dan Buat aku Itu sayang banget Duitnya Mendingan kita Sekalian jalan kaki Olahraga Gerak Abis kita makan Tadi kan banyak banget So Dan juga sepi guys Jadi kita gak pake masker Sepi Sepi banget Tapi aku udah prepare Sini ada masker Hai Hai Ada anjing Lihat Lihat Anjing yang liatin kita Liatin kita Dan aku Juga bawa Hand sanitizer Bawa Tisu basah Untuk gelap ATMnya itu Tombol-tombolnya Gitu Kita giterungan Ini namanya Stalactite Kalo yang di bawah Namanya Stalactite Ada yang pernah Belajar itu AQ AQ Hai sayang Cinta Dia udah harus Potong rambut Kayaknya ya Sudah inah hari ya Sudah inah hari ya Ini biasanya jalanan yang kita Jalan kaki nih Jalan kaki sore-sore Kesana Tapi kali ini jalan kakinya agak beda We feel kilometer Von hier nah Neheim Nah Neheim Oder biso post Post bang Biso post Zwei Drei Dua sampai tiga kilometer jalan kaki guys Semangat PP jalan kaki Karena kalo naik bis Mahal Mahal Udah gitu banyak orang kan Di dalam bis Udah gitu Mendingan jalan kaki lebih sehat Oke See you There Makan-makan-makan Pada pop-pop Aku udah ngambil gaji Dari RTM Dan ternyata Seperti dugaan Gajinya Tidak seperti Bulan sebelumnya Banyak burung-burung Kita lagi ada di depan kantor Kayak kelurahan gitu Mungkin Kelurahan gitulah Kecamatan Ini kalo misalnya mau bikin-bikin dokumen Disini Wih Banyak nyambut bro Gaji Sekitar 89 Sekian euro Tidak sampai 90 euro Tapi tadi aku ngambil Tarik 90 euro Mau aku masukin kecelengan aku Ya gak sayang Disini tuh potongannya Potongan bank Administrasi Setiap 3 bulan sekali Di bank aku itu 30 euro Jadi sebulan itu 10 euro Untuk biaya Ya gitu lah Sebagai tanda terima kasih Ke banknya mungkin ya Hai sayang Hai Hai cinta Hai Gak lewat jalan Lagi jalan pulang Kita lewatnya Jalan sini Gak lewat jalan Raya lagi Karena Sini lebih sepi Kalian bisa lihat kan Ini sebenarnya Jalur sepeda Ini tuh jalur Sungai Ruah Sepedanya juga Iya gak sayang Dan sekarang kita jalan-jalan Ciri khas dari Musim semi adalah Banyaknya Bunga-bunga Di pinggir jalan Dua Ini liar guys Liar Oke Liar Ikutin kita terus ya Oke Vakil Sukun Kau Kau 키 Kau Mereka Kau 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 Saif Mereka Wow Hier gehts los bei der Kirche Mhm Und dann hier lang Hier ist der Rotheiratweg Wadernseite und den Schien lang Wo wir auch schon mal herangegangen sind Beim Krankenhaus kommt son da hinten raus Weißt du noch? Ist ja hier das Krankenhaus Dann gehts hier lang Hier oben ist Erdringen Ja Warst du unter Brücke schlafen? Saraballo Das ist key Esinois Sontay ney cliche ini untuk pernikahan kita kita tuh foto-fotonya disini guys mulai-mulai mulai ini daerah rumah kita tuh memang banyak bukit-bukit pokoknya terkenal dengan bukit-bukitnya gunung-gunungnya ini kalau kalian lihat nyamuk banyak banget ini dari jembatan kita akan jalan kaki ke aula tempat kita pernikahan festa pernikahan kita di Jerman selamat menikmati hai burung hai burung hai burung hai burung ya yuk sini-sini kalian sudah melihat aula itu bahasa Stefan kodok kuak kuak bohong bohong gak mungkin lah ada mobil disini hahaha oh kalian sudah melihat kalian sudah melihat aula itu yang berwarna putih dan ada kehijau-hijauan ya ya disitulah tempat pesta pernikahan kami di Jerman dilangsungkan ya ya disanalah tempat tempat kita kita berpesta hampir tiga tahun yang lalu ya fast for dryern fast for dryern hmm ini eierschalen beda blumen 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 ini depo bus villa ya bus ya apa sih maaf dan ini lah tempatnya ini ini aulanya tadinya kita tuh mau nikah di aula yang deket rumah yang pernah aku tunjukin itu yang deket sungai tapi full ada ditemukanlah disini di Jerman tuh nikah di aula kayak gitu tuh udah termasuk mewah guys serius karena biasanya tuh orang-orang Jerman itu nikah itu yang penting hanya keluarga terdekat aja yang dateng atau bahwa sahabat terdekat tidak semua tetangga semua teman diundang tidak disini bahwa private banget tapi karena aku mengingat bahwa pesta pernikahan Batak kita di Indonesia mengundang tidak mengundang 600 orang lebih jadi aku tidak mau ada omongan negatif nantinya kenapa di Indonesia besar tapi di Jerman hanya sebegitu akhirnya yaudah kita bikin pesta lumayan besar 60 orang tuh terkenal besar banget di Jerman dan aku bilang sama suamiku undang semua teman kamu dan aku akan undang semua teman aku yang aku kenal orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman dan jadilah 60 orang begitu makanya kita nyawa aula ini ngapain sih gak jelas gak jelas gak jelas gak jelas gak jelas gak jelas oke gak jelas gak jelas gak jelas gak jelas oke guys itu aja video kita hari ini video singkat misalnya kita mau pulang rumah udah jam berapa sekarang? 2 jam 7 malam udah hampir setengah 8 ya ini 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 kalau musim semis ini memang mataharinya tenggelamnya agak lama apalagi nanti musim panas itu jam 10 malam masih terang jam 11 lah baru mulai gelap baru gelap sini lah ya sini lah kita sini aja oke terima kasih sudah menyaksikan video keluar bagian betak di jerman hari ini sampai jumpa next video selanjutnya selanjutnya bye bye semuanya God bless you Tuhan berkati